Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta memberikan arahan kepada jajarannya untuk segera menyelesaikan pengintegrasian transportasi publik. Ia meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Dalam rapat terbatas mengenai integrasi moda transportasi publik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 27 September, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur demi mengintegrasikan dan mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum. Kepala Negara menekankan pentingnya pembangunan sistem yang memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses transportasi umum. Presiden juga meminta agar penyedia transportasi bisa berkolaborasi, sehingga para penggunaan transportasi bisa sampai di tujuan akhir tanpa perlu repot mencari transportasi penghubung. Akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan. Kemudian sistem sudah merencanakan dan multimodal transportasi apa yang harus digunakan, semuanya sudah tersiapkan. Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, kereta naik Transjakarta sampai ke titik tujuan, sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu. Presiden Joko Widodo meminta agar sistem pembayaran seluruh moda transportasi juga diintegrasikan. Dengan begitu, masyarakat hanya membutuhkan satu kartu untuk semua moda transportasi. Selain itu, Presiden juga mengingatkan untuk memprioritaskan pengguna disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Dari Jakarta, Afra Augusti Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muartang. Terima kasih.